Yuk mengembalkan Pancasila Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengembalkan nilai-nilai Pancasila Yuk kita tumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman Itulah salah satu keunggulan Pancasila Walaupun nilai-nilai baru dari luar berdatangan, Pancasila tetap dipertahankan Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan seperti mencintai budaya negeri sendiri Halo semuanya, ayah Buddha dan adik-adik bersama Yusuf Story disini Dan sebentar lagi ujian sekolah dasar akan segera dimulai Nah gimana kalau kita belajar tentang pengamalan-pengamalan Pancasila Jadi ini adalah buku karya saya yang berjudul Segala Sesuatu Tentang Pancasila Buku ini diterbitkan oleh Alex Mendia Kopetido pada tahun 2014 kemarin Nah dalam video ini kita akan ungkap, kita akan temukan pengamalan-pengamalan Pancasila Yang ada di dalam buku ini So, tanpa panjang lebar, ayo kita mulai Mengamalkan sila pertama Seluruh elemen bangsa, baik masyarakat, dan para pemimpin bangsa Harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila Dalam sila pertama, terkandung nilai ketuhanan dan keagamaan Setiap orang bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya Negara menjamin dan menghormati setiap warganya untuk melakukan ibadah sesuai agamanya Kita juga harus mengembangkan sikap toleransi secara bersungguh-sungguh antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari Presiden keempat Indonesia, Abdul Rahman Wahid atau Augustur Terkenal mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi Beliau sangat menghargai umat beragama lain yang merupakan cerminan sila pertama Bila kita meyakini kebenaran agama yang kita anut Nah, begitu pula dengan teman kita yang meyakini kebenaran agama berbeda yang mereka anut Oleh karena itu, kita tidak boleh memasakkan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain Sila pertama, juga mengajarkan semua rakyat Indonesia untuk taat dengan aturan agamanya Contohnya, setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya berbuat jujur yang berarti berkata dan bertindak benar Setiap agama mengajarkan untuk beribadah yang rajin dan menjauhi segala larangannya Serta, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara menjaganya Mengamalkan sila kedua Sesuai isinya, sila kedua mengandung dalam utama kemanusiaan Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi harkat, martabat, dan derajat manusia lainnya Kita juga harus mengakui bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama Lelaki atau perempuan, suku yang berbeda, maupun agama yang berbeda, semuanya mempunyai derajat yang sama Sehingga, kita tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap orang lain apalagi merendahkan orang lain Menghormati orang tua dan saling menghormati antar sesama akan mewujudkan suatu masyarakat beradab Selain itu, kita selayaknya rajin melakukan kegiatan kemanusiaan Maka akan tercipta sikap saling mencintai sesama manusia Lambang mata rantai yang saling berkait mengingatkan kita untuk saling berhubungan Bersatu dan tolong menolong Utamakanlah kebenaran dan keadilan antar sesama Ingatkan teman untuk tidak mengajak orang lain dan berlakulah adil dengan siapapun Mengambarkan sila ketiga Sila persatuan Indonesia yang mengandung nilai kebangsaan yang dilandasi dengan moral, keagaman, dan ketuhanan Indonesia itu dibarakan sebagai pohon beringin yang besar Yang memberikan keteduhan bagi rakyatnya Akar gantung menggambarkan keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama di Indonesia Akar yang menjelak kuat ke dalam tanah dalam pohon beringin Melambangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Sebagai warga negara yang baik Kita wajib menciptakan kerukunan hidup dalam keragaman Kadar itu mari kita kembangkan rasa persaudaraan Dan kekeluargaan di lingkungan sekitar rumah maupun di sekolah Hindari segala macam bentuk pertikaian Dan permusuhan untuk menjaga persatuan Dahulukanlah kepentingan bersama yang lebih tinggi Apabila ada perbedaan Dan jangan lupa meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dengan memelihara dan menjaganya Mengamalkan sila keempat Sila keempat mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi Dalam mengamalkannya kita harus mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama Kepentingan bersama diletakkan di atas kepentingan pribadi dan golongan Demokrasi mengajarkan bahwa semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka Jadi hargailah pendapat orang lain maka pendapat kita juga akan dihargai Berikanlah kesempatan bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat, usul, saran, dan masukan Hendaknya kita tidak memasakkan pendapat pribadi dan kehendak kita kepada orang lain Hasil-hasil yang telah dimusyawarahkan dan dimufakati atau diputuskan bersama Harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa Menyunjung tinggi harkat dan martabat manusia Nilai-nilai kebenaran dan keadilan Serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama Mengamalkan sila kelima Dalam sila kelima tergantung nilai keadilan dan pemerataan sosial Keadilan merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia Keadilan bisa dicapai apabila kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Cobalah untuk berbagi tugas di sekolah secara adil bersama teman Dan berbagi tugas di rumah bersama kakak adik Berlaku adil bukan berarti sama rata Tetapi adil yang disesuaikan dengan situasi dan porsinya Laksanakan kewajiban kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua di rumah Dan berbakti kepada guru di sekolah Mendamunglah dengan rajin apabila kita menginginkan sesuatu daripada meminta kepada orang tua Nah itu dia pengamalan-pengamalan Pancasila yang ada di dalam buku segala sesuatu tentang Pancasila Semoga kalian bisa ingat ya dan nanti pas ujiannya kalian mendapatkan hasil yang 100 Hasil yang bagus So kalau misalnya kalian Oh iya kalau kalian ingin tahu cara gambar yang mudah Misalnya menggambar pesawat, menggambar mobil, dan menggambar hewan Kalian bisa lihat video-video sebelumnya dalam channel Pintar Gambar ini So I'll see you guys in the next video Bye Bye